Selamat siang, bertemu lagi dengan saya di channel J Automatic Bekasi Ini kita hari ini mau bongkar transmisi Matic Toyota Harir yang 2400 cc Keluhannya masuk D, delay Jadi ketika mesin masih dingin dihidupin, masukin ke D Itu gak mau langsung jalan ya, tunggu dulu, tunggu panas Kalau udah panas, itu dia normal Jadi biasanya kerusakannya disilirin trolekoplingnya Tapi lebih pastinya kita lihat dulu, kerusakannya apa aja Biar lebih pasti, oke jangan lupa yang ini disorot dulu dong Nah ini si Mama Itu tadi si Mama apa namanya ya, saya lupa Nanti saya telepon dulu dah, si Mama apa namanya itu Halo halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Jaya Automatic Bekasi Belum lanjut menonton video ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu bagi kalian yang belum subscribe ya guys Jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar tidak tertinggalan dan selalu mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video terbaru Oke selamat menonton, semoga bermanfaat Oke lanjut kita kesini dulu ya, kita bongkar dulu Baut 10 nya Oke oke Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat oke ini udah kebongkar semua buatnya tinggal lucu aja sebelah sini pelan-pelan ini filter olimaticnya, untuk filternya kita buka dulu ya di bagian baut sepulnya ini filter olimaticnya juga udah jelek nih ngempot ngempot, nah seperti itu oke setelah itu kita buka di soket selain aja DIN T10, eh T8 DIN iya DIN, iya DIN, ayo oke setelah itu kita buka dosa setelah itu sudah pengen tip ini selamat menikmati 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 Kita press dulu Terus stabil ini kameranya Belum nampak Lilinian Ini kopling yang buat majunya Nah ini Celitoli koplingnya disini kita press dulu ya Terus Terus Kita buka Oh, ini biasanya udah keras banget nih Tidak 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 Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!